Intro Shalom, sudah saya dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Biliam adalah seorang imam peramal yang terkenal di antarabangsa-bangsa pada zamannya Mula-mula Biliam adalah seorang pengikut Allah yang benar Tetapi ketika balak Raja Moab mengupah Biliam untuk mengutuhi bangsa Israel Maka Biliam mulai berubah setia Ketika dia melihat bahwa Allah tidak menghendaki dia untuk mengutuhi bangsa Israel Tetapi justru sebaliknya memberkati bangsa Israel Maka Biliam tetap membuat rencana untuk mencelakakan bangsa Israel Yaitu dengan cara menasehati orang-orang Moab Agar perempuan-perempuan Moab itu berjinah dengan orang-orang Israel Sehingga akhirnya orang-orang Israel menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang Moab Sehingga Tuhan murka dan Tuhan menghukum orang-orang Israel itu Saudara Biliam adalah contoh dari anak-anak Tuhan Bahkan hamba-hamba Tuhan Yang menukar harta yang kekal Dengan harta yang fana Yang hanya bisa dinikmati untuk sementara Dalam masa hidup kita yang singkat di bumi ini Saudara jangan menjadi orang yang bodoh Seperti Biliam Pengikut Allah yang benar Yang akhirnya Kematian yang tragis Dibunuh dengan pedang oleh bangsa Israel Sebaliknya Jadilah Anak Tuhan Yang setia Sepanjang masa hidup kita di bumi ini Sampai kita masuk Kedalam kerajaan surga Yang kekal mulia selama-lamanya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih